Shalom saudara, ketemu dengan Andri di sini, di dalam segmen Sunday Talk. Segmen ini adalah segmen yang lahir di tengah keadaan yang sulit. Sebagai sebuah kerinduan saya dengan melihat sebuah realitas yang terjadi di sekeliling kita, di mana keadaan mengharuskan kita untuk tidak bisa datang beribadah di gereja masing-masing. Saya menyadari ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang mungkin di gerejanya tidak mendapatkan fasilitas ibadah secara online. Karena itu, saya punya sebuah kerinduan untuk saudara-saudara juga bisa mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama-sama. Bagi saudara yang mampu untuk mengikuti kegiatan ibadah online di gereja masing-masing, saya tetap mendorong saudara-saudara untuk tetap mengikuti ibadah tersebut. Jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang ada di gereja kita masing-masing, gereja lokal. Tetapi segmen ini juga ada untuk setiap orang-orang yang mungkin selama ini tidak ke gereja, atau mereka yang sementara mencari jawaban. Saya rindu supaya melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini, saudara-saudara bisa menemukan kebenaran di dalamnya. Judul yang saya tunjukkan di awal, mengenai masalah nubuat palsu dan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ini bukan clickbait, saudara-saudara. Saya akan bahas di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, karena saya menemukan bahwa firman Tuhan hari ini relevan. Relevan dengan keadaan kita saat ini yang berada dalam masa-masa sulit. Tetapi di tengah-tengah masa sulit, kita pun mendengar akhir-akhir ini ada sedikit dalam tanda kutip, perselisihan antara orang-orang di dalam kekristenan sendiri, yang memperselisihkan soal masalah nubuat, memperselisihkan soal masalah penglihatan, di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Karena itu, saudara-saudara, hold on. Saya rindu supaya kita sama-sama bisa merenungkan firman Tuhan ini, mempersiapkan hati kita dengan baik. Kan itu saya ingin membuka video ini dengan sebuah lagu. Lagu ini saya ambil dari salah satu channel YouTube, Nadia dan Yosef. Dan saya percaya lagu ini dapat memberkati setiap kita, menolong kita mempersiapkan hati, sebelum kita sama-sama merenungkan firman. Mari sama-sama kita dengarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tangan Tuhan yang pegang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menikmati. Selamat menikmati. Tangan Tuhan yang pegang. 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 Tuhan yang pegang. Gak Sea khas pensi. Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan menikmati. Menikmati. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang actions. dan akhirnya saya nyerah juga. Saya nyerah kenapa? Karena rambut saya sudah terlalu panjang dan saya terlalu gerah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke tukang cukur langganan saya dengan berbekal masker dan juga doa tentunya. Dan di sana saya ketemu dengan mas-mas tukang cukur tersebut dan saya menanyakan bagaimana dampak dari pandemi virus ini di dalam pekerjaan dia. Dia mengatakan, saudara-saudara, bahwa keadaan sangat susah. Setiap hari untuk mendapatkan 5 klien untuk cukur rambut saja itu sudah syukur. Padahal biasanya sehari-hari kalau sepi-sepinya itu bisa sampai 15 kepala yang dia boleh layani. Saudara-saudara, bukan hanya dari tukang cukur. Saya berjumpa juga dengan seorang pengusaha yang mengatakan bahwa omset yang dilakukan atau dikerjakan itu berkurang drastis hanya tinggal 25% saja. Saudara-saudara, keadaan ini adalah keadaan yang susah bagi semua orang. Baik pekerja maupun pengusaha. Kepada ibu rumah tangga, juga kepada siswa-siswa. Apalagi mereka yang berada di sektor jasa. Dan mereka yang tentu saja berada di garis depan. Yang berhadapan dengan virus corona, pandemi ini, saudara-saudara. Para tenaga medik. Saudara-saudara, kita semua berada dalam sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Sebuah keadaan yang sangat susah. Sebuah keadaan yang sulit. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah masa-masa yang tidak menyenangkan ini, saya mendapatkan sebuah pesan di handphone saya yang menyebutkan bahwa pada tanggal akhir bulan Maret yang lampau, ada seorang bernama Sadu Sundar Salvaraj. Orang ini mengatakan bahwa dia mendengarkan suara Tuhan dan melalui sebuah konferensi profetik atau biasanya kenabian ya. Nah, dia mengatakan bahwa di situ Tuhan Yesus berdiri di hadapan dia dan mengatakan bahwa amarah Tuhan belum surut terkait dengan masalah COVID-19 ini. Virus ini, menurut orang ini, adalah hukuman Tuhan. Benarkah demikian? Sedangkan ada berita lain yang juga mampir di handphone saya yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah alat iblis atau lucifer untuk menghancurkan umat Tuhan. Dan iblis tidak ingin banyak umat Tuhan dekat dan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, berita-berita semacam ini adalah berita-berita yang bersiliwuran, bukan? Yang kita bisa saksikan di handphone kita masing-masing. Yang mengklaim dan mengatasnamakan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, lalu kemudian mengatakan hal-hal yang kalau kita baca membuat kita mengernyitkan dahi. Sebagian dari kita ketakutan, sebagian dari kita bingung dengan berita-berita semacam ini. Benarkah Tuhan berkata-kata demikian? Saudara-saudara, bukannya berita-berita ini mendatangkan damai sejahtera, tetapi berita-berita ini malah mendatangkan ketakutan. Dan firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada kita mengenai apa yang terjadi. Kejadian ini relevan, bukan sesuatu yang baru. Kejadian ini sudah terjadi 2.500 tahun yang lampau ketika waktu itu bangsa Israel berada di dalam pembuangan. Dan firman Tuhan sampai kepada seorang nabi bernama nabi Yeremia. Yeremia pasal 29, ayat yang keempat, Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, alah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Saudara-saudara, konteks dari peristiwa ini, atau ayat firman Tuhan ini, adalah pada saat itu bangsa Israel, atau lebih tepatnya bangsa Yehuda, dibuang oleh Tuhan ke tanah Babel. Mereka memberontak kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, lalu kemudian mereka pun diangkut ke dalam pembuangan, ke tanah Babel. Saudara-saudara, pembuangan ini adalah sebuah kejadian yang sangat memukul sekali bangsa Israel. Karena mereka harus meninggalkan tanah perjanjian mereka, dan mereka harus terbuang dari rumah mereka, tempat di mana mereka lahir dan dibesarkan. Sehingga saudara-saudara kita bisa menemukan bahwa ada satu rasa desperate, ada satu rasa putus asa yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada saat itu. Misalnya saja saudara bisa menemukan di dalam Masmur pasal 137 ayat yang pertama, disitu dikatakan di tepi sungai-sungai Babel, disanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion, Yerusalem. Saudara-saudara ini menggambarkan suasana hati mereka, di mana mereka duduk di tepi sungai Babel, tetapi disanalah mereka menangis mengingat kampung halaman mereka, ke orang bilang home sweet home. Saudara-saudara, saya percaya istilah ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada tempat yang paling baik, paling enak, selain rumah sendiri, saudara-saudara. Saya ingat sebuah peristiwa, waktu itu saya masih SD kelas 4, dan saat itu saya begitu exciting sekali, karena waktu itu saya ingin diajak oleh orang tua saya untuk berlibur ke Surabaya. Ngomong-ngomong, saya berasal dari Ambon. 25 tahun yang lampau itu, kesenjangan pembangunan antar daerah itu terlalu senjang, terlalu tinggi, saudara-saudara. Dan saya pertama kali pergi ke sebuah kota besar, bisa dikatakan begitu. Dan exciting-nya saya, saya begitu kagum melihat banyak sekali kendaraan besar, banyak sekali gedung-gedung yang sangat tinggi, dan itu cukup menyenangkan buat saya. Tetapi tahukah, saudara, bahwa kesenangan saya hanya bertahan sekitar 2 minggu? Mengapa? Karena saya sudah homesick, suruh-sudara. Sebagai seorang anak kecil, saya tidak nyaman berada di rumah kakek dan nenek saya. Meskipun mereka adalah kakek dan nenek saya, tetapi saya lebih nyaman berada di rumah saya sendiri. Dan rasa homesick itu menghampiri saya, dan saya yang akhirnya mengatakan kepada orang tua saya untuk cepetan pulang, karena saya kangen rumah. Saudara-sudara, mungkin sebagian saudara mengatakan saya cemen, tetapi saudara saya ingin mengatakan bahwa perasaan itulah yang mungkin dialami oleh orang Israel. Perasaan ingin segera pulang, dan itu menjadi masalah di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa menderita di tanah orang, mereka tidak nyaman sebagai orang asing, mereka merasa dikucilkan, mereka tidak menjadi tuan atas tanah mereka sendiri. Dan saudara-saudara, kalau ini menjadi masalah utama atas orang Israel, maka pertanyaannya adalah, apa yang menjadi jawaban atas masalah mereka? Apa menurut saudara-saudara? Kalau ini menjadi masalahnya bahwa mereka dibuang dan mereka rindu pulang, maka jawabannya adalah, saya yakin saudara semua, sebagian besar saudara menjawab, jawaban dari masalah tersebut adalah pulang ke Yerusalem. Saya setuju, karena itulah yang kita pikirkan, bahwa jawabannya adalah pulang, karena masalahnya adalah terbuang. Tetapi, saudara-saudara yang mengagetkan kita adalah di ayat yang kelima, Tuhan mengatakan begini, Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkan istri bagi anakmu laki-laki, carikan suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara, jawaban ini adalah sebuah jawaban yang tidak nyambung sebenarnya, dengan masalah yang mereka hadapi. Kalau kita menempatkan diri sebagai orang Israel, kita ingin cepat-cepat pulang, karena kita tahu bahwa Babel bukan tempat kita untuk tinggal. Tetapi jawaban Tuhan kepada mereka adalah, Dirikanlah rumah, buatlah kebun, beranak cuculah. Ini adalah sebuah perintah-perintah yang mengatakan seakan-akan, tinggallah kamu dengan lebih permanen. Padahal keinginan orang Israel pada saat itu adalah, ingin cepat-cepat segera pulang ke Yerusalem, pulang ke tanah Yehuda. Saudara-saudara, jawaban Tuhan yang datang, tidak sesuai sebenarnya dengan keinginan orang Israel. Jawaban Tuhan sesederhana ini saja, saudara, kalau kita mau sederhanakan. Bertahanlah di dalam keadaanmu yang sulit. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang berdoa kepada Tuhan, kita tentu berdoa supaya Tuhan memberikan kelonggaran. Kita berdoa Tuhan memberikan jalan keluar. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Tetapi, saudara, kadang-kadang pikiran kita adalah, kita berdoa supaya Tuhan bekerja di dalam cara kita. Kita berdoa supaya Tuhan bekerja seperti yang kita inginkan. Tetapi kenyataannya adalah, apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel, orang Yehuda pada saat itu, diam, diamlah, bertahanlah di dalam keadaan yang sulit. Tuhan tidak bersegera untuk mengangkat masa-masa sulit dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan akan menolong mereka melalui masa sulit tersebut. Itu yang pertama, saudara-saudara. Nah, saudara, hal yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara adalah, perhatian saya tertuju kepada ayat yang ke-8. Saudara, disitu firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengahmu. Jangan kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu dengan mengembalikan kamu. ke tempat ini. Nah, saudara, ayat ini mempunyai sebuah konteks. Konteksnya adalah, rupanya pada saat masa-masa sulit seperti itu, muncullah orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai nabi. Mengklaim bahwa mereka menyuarakan suara Tuhan, firman Tuhan, yang mengatakan bahwa bangsa Israel akan segera pulang ke Yerusalem atau Tanah Yehuda. Nubuat mereka tersebut sangat kontekstual dan relevan dengan keinginan orang Israel. Kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal yang ke-28, saudara disitu akan menemukan bahwa Yeremia berjumpa atau berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Salah satu diantaranya adalah seorang yang bernama Nabi Hananya. Nabi-nabi palsu tersebut, saudara, adalah nabi-nabi yang menubuatkan sesuatu yang ingin didengarkan oleh orang Israel pada saat itu. Sesuatu yang mereka mau untuk mereka dengar. Suara Tuhan yang mereka ingin, yang menjawab segala keinginan hati mereka, sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan yang pada saat itu yang mereka mau adalah cepat-cepat pulang. Saudara-saudara nabi-nabi tersebut mengatakan Tuhan akan segera membawa mereka pulang. Tetapi Yeremia mengatakan tidak. Sesungguhnya nubuat mereka adalah nubuat yang palsu. Saudara-saudara berbicara tentang nubuatan yang palsu ini. Saudara perhatikan bahwa nubuat palsu ini diarahkan kepada sesuatu yang ingin didengarkan oleh orang-orang pada saat itu. Padahal itu bukan suara Tuhan. Saudara-saudara, saya kira konteks ini relevan sekali dengan konteks kita saat ini. Saudara, di awal tadi saya menyebutkan kepada saudara-saudara berita-berita yang muncul di sosial media, bukan? Yang mengklaim atas nama suara Tuhan. Yang mengatakan bahwa virus ini adalah amarah Tuhan. Apa itu? Yang mengatakan bahwa virus ini adalah alat iblis supaya orang Kristen tidak datang beribadah ke gereja. Apa-apaan itu? Saudara, sebagai seorang yang benar-benar saya kira belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Saya kira kita tidak akan mudah cepat percaya dengan berita-berita seperti itu, bukan? Berita yang sepertinya sensasional, sepertinya ingin kita dengar karena menimbulkan curiosity, menimbulkan rasa ingin tahu. Dan seakan-akan karena relevan dengan keadaan kita. Lalu kemudian, wah ini suara Tuhan, ini Nabi Tuhan. Saudara, berhati-hatilah dengan berita-berita semacam itu, saudara. Saudara, berita-berita yang ingin kita dengar juga terkadang, saudara, dihubung-hubungkan dengan konteks akhir jaman. Misalnya saja, saudara, saya menemukan ada video-video di Youtube juga yang mengatakan, ya, terkuatnya rahasia virus corona dan pesan akhir jaman, ya. Mengejutkan, ya, pakai tanda seru, ya. Saudara, perhatikan jumlah view dari orang-orang atau video-video ini, saudara. Jumlahnya tinggi-tinggi, gede-gede, saudara. Kenapa? Karena sepertinya relevan. Orang mencari jawaban, orang mencari why. Orang bertanya, kenapa ini terjadi? Lalu kemudian, oh, cocok sama ini. Lalu kemudian dengan cepat diklaim sebagai firman Tuhan. Mohon maaf, saudara-saudara. Saya tidak bisa sepenuhnya setuju dengan pernyataan mereka. Saya mungkin akan jelaskan lain waktu, saudara-saudara. Tetapi bagi saya, tidaklah relevan bagi kita untuk cepat-cepat mengkaitkan, menggunakan nama, agama, ajaran, dalil, agama, dan Tuhan apalagi. Untuk kemudian membuat sensasi, lalu kemudian membenarkan apa yang sementara kita ajarkan. Malah akhirnya membuat orang ketakutan, membuat orang menjadi paranoia. Saudara-saudara berbicara tentang Nabi Palsu. Saya berpikir, dari mana sih kita bisa mencoba untuk menalar ini yang benar atau tidak. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kesaksian Nabi Palsu itu akan ketahuan atau tidak, ya tentu saja, dari kesaksian atau nubuatan yang tidak terbukti. Ada sebagian orang-orang yang dengan cepat sekali mengklaim atas nama Tuhan, lalu mengatakan ini dan itu, mengatakan begini dan begitu. Padahal kalau kita lihat secara buktinya, secara faktual tidak terjadi. Atau secara logika melenceng. Atau secara nalar itu tidak sesuai. Tidak sesuai kalau kita cross-check dengan kebenaran firman Tuhan di dalam bagian-bagian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara perlu sekali buat kita untuk betul-betul belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, maka kita tidak bisa mensingkronkan pengajaran-pengajaran yang datang kepada kita dengan kebenaran firman. Kita menjadi orang-orang yang mudah sekali terombang-ambingkan. Saya ingat saudara-saudara dulu ketika saya masih di bangku SMP, saudara saya berjumpa dengan bencana di Ambon waktu itu kerusuhan. Dan pada saat kerusuhan itulah, saudara mulai muncul orang-orang yang mengklaim melihat Tuhan Yesus. Ada penampakan Yesus misalnya di salah satu dinding rumah, saudara-saudara. Saya ingat betul peristiwa itu. Ada juga yang mengklaim ini dan mengklaim itu atas nama Tuhan. Padahal saudara-saudara kalau saya ingat-ingat dan saya pikir-pikir lagi, konyol semuanya. Semuanya hanyalah sebuah sensasi, saudara-saudara. Dan itu tidak mampu untuk kita discern, tidak mampu untuk kita bedakan kalau kita tidak berakar pada firman Tuhan. Karena itu, belajarlah firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa meneliti ini nabi palsu atau tidak? Saudara-saudara bisa lihat dari pengajarannya yang membawa dampak yang sebenarnya tidak baik. Misalnya, dampaknya itu membawa paranoia, membawa ketakutan, bukan pertobatan sejati. Jadi orang akhirnya cenderung ketakutan, cenderung khawatir, cenderung takut. Padahal injil itu mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara, jangan salah. Injil juga bisa mendatangkan rasa khawatir atau rasa tidak nyaman karena dosa. Itu perhatikan, itu baik-baik. Sehingga, saudara-saudara, injil itu membuat orang hidup dalam damai sejahtera karena hidupnya menjadi benar. Itu yang saya ingin katakan. Firman Tuhan seharusnya membawa pertobatan sejati, bukan membawa paranoia, bukan membawa ketakutan, kekhawatiran, saudara-saudara. Yang kedua, pengajaran yang dari nabi palsu itu buruk. Kenapa? Karena kalau saudara lihat saja, kalau itu cenderung membuat orang atau jemaat itu mengkultuskan tokoh tertentu, bukannya meninggikan Kristus, maka saudara harus hati-hati. Kalau pengajaran dari orang tersebut membuat orang lain itu cenderung mengkultuskan dia, sehingga seakan-akan apa yang selalu dia katakan, hamba Tuhan tersebut katakan, pasti benar. Apa yang menjadi tindak tandukta hamba Tuhan tersebut selalu dibela mati-matian. Saudara, berhati-hatilah. Sekali lagi, berhati-hatilah. Saya kira seorang hamba Tuhan yang sejati akan berkata seperti Yohanes katakan, Kristus harus makin besar, aku harus makin kecil. Saudara-saudara, ini penting sekali. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menemukan ajaran yang benar atau membedakannya dengan ajaran palsu. Keajaran palsu itu, saudara, nabi palsu itu membuat pengajaran dengan aplikasi atau sikap yang bodoh, bukan bijaksana. Misalnya, saudara, beberapa waktu yang lampau ini ada orang yang mengklaim sebagai hamba Tuhan atas nama Tuhan mengatakan, tidak usah takut corona, langsung maju saja Tuhan menyertai. Bagi saya sekali lagi, itu adalah sikap yang bodoh. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, ingat kita bukan mengikut hamba Tuhan, kita mengikut Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Paulus memperingatkan jemaat Galatia, misalnya. Betapa mudahnya mereka bergeser dari Injil Kristus. Saudara-saudara, selain itu, nabi palsu, kita bisa menemukan, saudara-saudara, dari semua alasan-alasan tersebut. Saya kira yang paling terakhir adalah soal motivasi. Saya, ketika berbicara tentang motivasi, saya yakin sebagian dari saudara mungkin sudah menunggu-nunggu apa yang akan saya bahas soal masalah polemik dari dua hamba Tuhan ini. Saudara-saudara, memang belakangan ini, saudara, ada polemik yang muncul. Sebagian dari saudara-saudara meminta saya untuk mengulas apa yang terjadi, saudara-saudara. Bahkan saya melihat, saudara, di dalam dunia youtuber, saudara-saudara, ya. Saya melihat sebagian dari orang-orang youtuber Kristen sudah terpecah dari dua kubu. Saudara-saudara, saya tidak terlalu suka keadaan ini. Saya tidak senang dengan perselisihan yang tajam yang muncul karena polemik ini. Saudara mungkin kaget kalau saya mengatakan bahwa saya ini adalah orang karismatik. Dan saudara juga mungkin kaget kalau saya juga mengatakan bahwa saya ini adalah orang reform. Baik karismatik atau baik reform, keduanya sama-sama Kristen. Dan saya lebih suka menyebut diri sebagai orang Kristen. Saudara, saya mempersiapkan konten yang lebih baik dengan data yang lebih baik, riset yang lebih baik. Mungkin saya akan publish atau rilis di kemudian hari. Kalau perlu, saudara-saudara, doakan. Kalau Tuhan berkehendak, saudara-saudara, ya. Kita tinggalkan polemik ini sebentar, saudara-saudara. Dalam apa yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada saat itu, Tuhan memberikan pesan Tuhan yang berbeda dari apa yang mereka inginkan. Tetapi yang Tuhan berikan atau Tuhan beritakan adalah bukannya terlepas dari masalah, tetapi menjadi jawaban atas masalah. Sekali lagi, saudara-saudara. Tuhan memberikan pesan, firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang berada di pembuangan untuk bukan terlepas dari masalah mereka, pulang ke Yerusalem. Tetapi menjadi jawaban untuk masalah tersebut. Saudara-saudara, di ayat yang ketujuh di situ dikatakan, Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara-saudara, firman ini adalah firman yang bagi saya adalah satu level. Satu level, saudara. Ini mind-blowing banget. Sesuatu yang much more higher rather than polemik-polemik maaf kalau saya ingatakan polemik-polemik bodoh yang sementara kita lakukan saat ini. Bukannya bersoal-soal lepas dari masalah. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa jadilah jawaban atas masalah tersebut. Tuhan mengatakan kepada orang Yehuda usahakan kesejahteraan kota tersebut. Padahal mereka sementara tidak sejahtera. Wow. Tuhan mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Padahal itu bukan rumah mereka. Berdoa lah untuk kota itu, kata Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, bagaimana dengan kita? saya tahu saudara pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bergumul dan tidak mudah. Usaha saudara sedang berada di masa yang sangat sulit. Pengusaha-pengusaha yang saya dengar beritanya mengatakan hanya bisa bertahan sampai bulan Juni. Beberapa di antara perusahaan-perusahaan sudah memphk karyawannya, saudara. Sulit sekali. Karena mau tidak mau. Mereka di satu sisi tidak tega, tetapi di satu sisi terjepit. Sementara mereka yang berada di kolak kalangan menengah ke bawah, saudara, saudara, mereka juga bergumul dengan penghidupan sehari-hari. Mereka yang jualan keliling, saudara, bayangkan betapa omset mereka jatuh sedemikian. Rupa, saudara. Susah. Keadaan ini adalah keadaan yang sangat amat susah. Saudara terhadap orang Israel, Tuhan seakan-akan mengatakan daripada memikirkan masalahmu, pikirkanlah solusinya. Bagaimana engkau jadi solusi? Bagaimana kita, orang Kristen, menjadi jawaban dalam permasalahan hari ini? Saudara, saya bersyukur ada berita-berita termasuk beberapa hari yang lalu, saudara, saya menjadi bagian juga di dalam bagian asis sosial, membagikan bantuan, masker, obat-obatan, dan juga sembako, saudara, di daerah-daerah yang kesulitan berjuang dengan pandemi ini. Saya mendengar kabar bahwa gereja-gereja Tuhan bersatu juga untuk menjadi jawaban, menyalurkan bantuan. Ada sebagian dari mereka menyalurkan tenaga medis, orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, menjadi jawaban atas permasalahan bangsa ini, saudara-saudara. Saudara bisa menjadi jawaban bagi opa atau oma yang ada di rumah di pojok sana, yang tidak punya keluarga, yang kesulitan untuk makan sehari-hari. Saudara bisa menjadi jawaban dengan membagi masakan saudara. Saudara bisa menjadi jawaban untuk suami saudara, yang sedang kepusing, sulit sekali memikirkan nasib perusahaan, yang memikirkan pekerjaannya di PHK. Saudara bisa menjadi jawaban dengan kepada istri saudara yang sehari-hari berada di rumah mengurus anak yang kesulitan dan kerepotan. Saudara bisa menjadi jawaban bagi anak-anak, menjadi jawaban bagi orang tua saudara di tengah masa-masa sulit ini. Tuhan mengatakan, bertahanlah di masa sulit, bertahanlah di masa-masa seperti ini. Jadilah jawaban buat banyak orang. Dan tentu saja saudara kita harus berdoa bagi pemerintah kita. Berdoa bagi negara ini, berdoa bagi bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Ayat yang terakhir, ayat 11. Saudara dengarkanlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara percayalah kepada Tuhan. Di masa yang sulit, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sama seperti 2.500 tahun yang lampau, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Yehuda yang dibuang di pembuangan di Babel. Tuhan tetap bersama mereka meskipun masanya adalah masa sulit. Tuhan menjanjikan apabila engkau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Aku, kata Tuhan, akan memulihkan keadaanmu. Saudara-saudara, saya berdoa supaya firman Tuhan ini boleh menolong kita. Ada sebuah lagu yang saya rindu untuk menjadi penutup perenungan kita akan firman Tuhan di hari ini, saat ini, saudara-saudara. Lagu itu berjudul God will make a way atau dia buka jalan. Saya rindu lagu ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Dia buka jalan saat tiada jalan Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku Dia menuntunku dan memeluk diriku Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan Dia buka jalan Dia buka jalan Di belantara Dia tetap menuntunku Sungai di gurunku kutemui Langit bumi kan lenyap Tapi firman yang tetap Saat ini Dia buka jalan Dia buka jalan Dia buka jalan Dengan cara Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku Dia menuntunku Dan memeluk diriku Dengan kasih Dan kuasanya Dia buka jalan Dia buka jalan Dengan kasih Dengan kasih Dengan kuasanya Dia buka jalan Dia buka jalan Dia buka jalan Mendatangkan kebaikan Bagi setiap kami Yang mengasihi engkau Bahkan di masa-masa sulit ini Tuhan Engkau yang senantiasa Menyertai kami Memberikan kekuatan Dan menolong kami Di masa yang sukar Untuk terus berjalan Bersama dengan Tuhan Bukan hanya sekadar Untuk mendapatkan Jalan keluar Tetapi menjadi Jawaban atas Permasalahan yang kami hadapi Karena kami percaya Bahwa Tuhan setia Kalau Tuhan mengizinkan Pencobaan terjadi Tidak akan melebihi Kekuatan kami Bahkan Tuhan Engkau akan menyediakan Jalan keluar tepat Pada waktunya Kepada Tuhan yang setia Yang telah datang Mengorbankan Nyawanya bagi kami Itulah Kami percaya Bahwa engkau Allah Kami Tuhan berkati setiap Anak-anakmu Yang menonton siaran ini Tuhan tolong Setiap kami Dalam pergumulan Kami percaya Tuhan menyertai Tuhan menolong Tuhan memampukan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Saudara sungguh senang Bisa menjadi bagian Di dalam Perendungan firman Tuhan Bersama-sama Dengan saudara Di hari ini Saudara Saya bersyukur Dan Saya juga ingin Supaya saudara Apabila mendapatkan Berkat Tuhan Saudara boleh tuliskan Apa yang menjadi Berkat Tuhan Rema bagi Tuhan Pesan Tuhan Yang membekas bagi saudara-saudara Silahkan tulis di kolom komentar Biar itu boleh menjadi Berkat bagi Saudara-saudara yang lain Yang membacanya Dan juga apabila Yang terakhir Saudara saya Mohon juga Kalau perenungan firman Tuhan Ini menjadi berkat Bagi saudara-saudara Silahkan saudara share Saudara bagikan Kepada saudara-saudara Yang lain Umat Tuhan Anak-anak Tuhan yang lain Bahkan mungkin orang Yang belum mengenal Tuhan Sehingga mereka Boleh mendapatkan Pesan Tuhan Mendapatkan kebenaran Di dalam masa-masa Yang sulit ini Saudara Kita ketemu lagi Di video yang selanjutnya Tuhan memberkati Setiap saudara-saudara God bless you Jadilah terang Jadilah terang Jadilah terang Jadilah terang Jadilah terang Jadilah terang